Intro Pertandingan lanjutan kompetisi Liga Korea Selatan Kastil kedua mempertemukan duel sengit antara Unsung Greeners Berhadapan dengan Gionam Dragons Di pertandingan ini menjadi duel dua tim papan bawah Karena poin Unsung Greeners dan Gionam Dragons juga sama poinnya Alhasil kedua tim tampil ngotok Pada pertandingan tersebut Gionam Dragons memang terlihat lebih banyak menguasai jalannya pertandingan Dengan serangan-serangan berbahayanya ke jantung pertahanan Unsung Greeners Beruntung Asnabi Mangkualam tampil rapi di laga ini Dengan melakukan beberapa kali intercept dan membuat penjagaan ketat Selain itu Asnabi juga terlibat dalam beberapa kali pola penyerangan Unsung Greeners Hasilnya Asnabi Mangkualam sukses membuka gol untuk Unsung Greeners Setelah melalui proses gol yang ciamik Dia melakukan sebuah akselerasi individu Kemudian dengan satu gocekan Dia melakukan tembakan pertamanya namun sempat diblock pemain belakang lawan Tetapi pada usaha keduanya Dia sukses menembak dengan kaki kanannya Dan tanpa bisa dibenuh keeper Gionam Dragons Yang hanya melongo menyaksikan gawangnya di bobol Hebatnya lagi pada gol kedua yang dicetak oleh Asnabi ke gawang Gionam Dragons Dicetaknya pada kondisi tidak fit Hal itu disampaikan oleh pelatih Ansan Jonghyun usai pertandingan Sebenarnya Asnabi mengalami kondisi fisik yang tidak terlalu fit di pertandingan terakhir katanya Pelatih Ansan pun memuji militansi Asnabi yang tetap menunjukkan kemampuan terbaik Menurutnya Asnabi berusaha untuk aktif dan memberikan permainan terbaik Dia mengatakan tidak terlalu puas 100% Dia memang berusaha untuk berpartisipasi dalam skema menyerang kami Dengan demikian Asnabi Banggualam sudah mencetak 2 gol untuk Ansan Greeners musim ini Dan Asnabi berkesempatan untuk terus menambah jumlah golnya lagi Apalagi sekenang ini Semakin terlihat Asnabi mulai kembali ke mode terbaiknya Hampir seperti saat kedatangan dia pertama kali ke Gainik 2 Terima kasih telah menonton!